Intro Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Bersama saya, Urib Sayekti Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Tuhan, Bapak kami yang baik, syukur kepadamu Karena di pagi hari ini, kami boleh menghirup udara yang segar Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami yakin, roh kudus akan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin Judul firman Tuhan pagi hari ini, Menunggu dan Berharap Diambil dari Markus 13, ayat 33 Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba Seorang wanita berjiri di ujung dermaga Matanya menatap cakrawala Dia sedang menunggu dan merindukan kapal suaminya kembali ke pelabuhan Seorang ayah menaiki sebuah bukit dan melihat-lihat dari atas sebuah bukit itu Dia berharap dan rindu melihat anak bungsunya pulang ke rumah Pasangan muda yang sudah menikah Sedang menunggu dan merindukan kelahiran anak pertama mereka Seorang pria tua yang tinggal sendirian di sebuah panti jompo Telah menunggu tiga tahun untuk putri satu-satunya datang mengunjunginya Semua orang ini menunggu dan berharap mimpinya menjadi kenyataan Tetapi mereka tidak berdaya untuk membuat semua itu menjadi kenyataan Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan terus menunggu Menunggu, sesungguhnya adalah bagian besar dari kehidupan kita Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda Atau seseorang berkata kepada kita Saya akan menunggumu Atau Tolong tunggu saya di sana Atau Kita menunggu giliran kita untuk sesuatu hal Berharap Berharap Juga merupakan bagian besar dari kehidupan Menunggu dan berharap berhubungan erat Jika kita menunggu Kita juga berharap bahwa apa yang kita tunggu akan benar-benar terjadi Saya berharap Saya berharap mama akan segera sembuh Saya berharap Saya akan lulus ujian ini Saya berharap ini tidak serius Saya berharap Anda dapat bersenang-senang Saya berharap Saya berharap tanah longsor dan banjir di berbagai daerah segera berakhir Saya berharap dapat bertemu dengan Anda segera Jika kita berharap Kita juga tahu bahwa jika kita tidak menunggu Harapan kita mungkin akan pupus Kita bersama seluruh komunitas gereja Menaruh penekanan kuat pada menunggu dan berharap Menunggu dan berharap akan kedatangan Tuhan ke dalam hidup kita Menunggu dan berharap akan kehadiran dan pertolongan Allah Dalam semua rasa sakit dan kegelapan hidup kita Kita sering diajarkan Bahwa jika kita bekerja keras Menunda beberapa kesenangan Dan menunggu dengan sabar Maka impian kita pasti akan menjadi kenyataan Mimpi yang menjanjikan rumah yang indah Mobil model terbaru Pekerjaan dengan gaji yang bagus Pasangan setia dalam hidup dan keluarga yang sempurna Tetapi mungkin jauh dari mimpi besar Hal ini bisa menjadi semacam ilusi besar Mimpi memotivasi kita untuk terus berharap Tetapi ilusi merupakan hadapan palsu yang bisa berakhir pada kekecewaan dan frustrasi Agar terhindar dari hidup dengan ilusi Bacaan kitab suci hari ini memberitahu kita untuk waspada Berjaga-jaga dan sekaligus menunggu Jika kita menemukan diri kita berlarian dengan rasa panik Dan berusaha mendapatkan hasil maksimal dari setiap menit Membeli setiap perangkat hemat tenaga kerja di pasar Berbicara hampir tanpa henti di ponsel kita Berbelanja barang-barang untuk Natal sampai kita hampir terjatuh Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang terbangun Tetapi firman Tuhan hari ini Menunjukkan bahwa dengan menjadi begitu sibuk Kita mengapekan kehadiran Allah dalam kehidupan kita Dan menjauhi rencana Tuhan untuk kita Dan kita sesungguhnya sedang benar-benar tertidur Selanjutnya Kemungkinan kita hanya hidup dengan ilusi Betapa indahnya doa yang terus berbicara kepada Tuhan di masa Advent Betapa indahnya pemikiran yang membuat kita tetap tenang Dan fokus pada makna sejati Advent Yakni menunggu dan berharap akan kedatangan Kristus ke dalam hidup kita Seperti dahulu di Bethlehem Nanti pada akhir jaman Dan disini sekarang Pesan bacaan kita hari ini sangat jelas dan relevan Tetap berjaga dan waspada Mengapa? Agar jangan sampai semangat Advent dan Natal Semangat niat baik untuk semua orang Semangat kegembiraan Semangat kemurahan hati dan cinta Semangat doa dan tanpa dicampakkan dari hati kita oleh roh Konsumerisme dan materialisme Kedua roh itu tidak pernah jauh dari kita Selalu menunggu untuk menerkam kesadaran kita Dan menyerang pilihan kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Di masa Advent ini Ajarkan kami untuk senantiasa menunggu dengan sabar Dan berharap akan kedatanganmu Dengan selalu melakukan hal-hal yang positif Kiranya engkau menguatkan kami Dan memberi kami kebijaksanaan sejati Untuk menilai hidup Dan membawa hidup kami Selaras dengan kehendakmu Kami menyerahkan kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.